Intro Tapi ya entah kenapa ya ini-ini sangat disayangkan Oke jadi hari ini gue rencana mau ngepoin mobil baru ya enggak Ya enggak mobil yang bagus-bagus banget sih Cuman seekor buling dan ini kasta paling bawah juga Buat rencana upgrade dari roda 2 ke roda 4 Tapi ya buat seneng atau susahnya nanti bisa ngobrol lagi sama temen gue Gue di sebelah yang sekarang lagi sibuk ya enggak Bapak no sin ya katanya ya Seorang driver yang cukup fenomenal karena ngeselin ya enggak Driver ngeselin akunnya banyak Tapi kok jadi great personality ya status gue ya Ya karena itu jadi ngeselin sih Oh iya karena suka bikin orang lain iri pak Iya mukanya begitu ngeselin ya enggak Tapi dicintai konsumen kok pak Iya tapi kenapa dia entah kenapa tuh anehnya writingnya bisa bagus gitu lah Saya juga bingung kenapa pak Walaupun ada dramanya juga gue ngambil nih mainan ya enggak tiba-tiba ternyata ada cindera matanya di vendor depan sebelah kiri tapi untungnya salesnya baik masih kooperatif makanya gue komplain masih mau dirapiin dan enggak cuma sekedar di chat ya infonya ganti vendor Manusianya ada cacat apalagi barang buatan manusia apa Ya kayak yang tadi di awal lo lihat yuk gue sih nggak mau ngejelasin panjang panjang karena gue juga bukan reviewer mobil gue lebih cenderung adalah orang yang suka cerita mengenai apa yang gue lakukan terutama di dunia online Daripada kelamaan yuk kita nyobain kedepan nanti Kita bakal main juga sama salesnya bukan tanda kutip main yang aneh-aneh ya enggak gue bakal kasih lo kontak salesnya siapa tahu lo minat Oke sih mobil belum jadi aja gue sudah dapet bonus plat yang gue bisa pakai buat jalan-jalan Oh ya gimana Pak buka pintunya Pak Old school what ya Pak Iya kalau buat yang tersebut Tidak lebih lumayan panas ya Pak Karena udara pun juga panas Pak Bapak coba naik langsung Mau next kemana Pak Di komplekasi dulu Pak Jalan-jalan dulu ya Sambil manasin mobil baru ya Pintunya juga lumayan berat sih ya Pak ya Antop juga Dan enggak kayak angkot bunyinya ya Oke sekarang kita coba jalan Kalo untuk posisi steeringnya sih menurut gue pas ya ini ya Enak ya Pak ya Emang dia belum steering ya bahkan ya dia permanennya modernnya tapi untuk postur gue sih menurut gue pas lah Dengan tinggi badan gue sekitar 172 cm Orang Indonesia banget nih Tapi sense bawanya gimana Pak Sense bawanya ya layaknya MVP pada kumnya ya Kayak beneran jepang sih Cuma untuk ya tadi ini masalahnya mungkin kopling karena kependekan gue pun juga biasa pakai kopling yang agak dalam Agak loncat tadi gue agak kagok sedikit Dan transmisinya agak sedikit bermasalah ya Pak masih Pak ya Transmisinya Untuk di satu ada suara tapi itu kita enggak tahu suara jeduk itu dari mana Karena ini juga mobilnya juga masih belum sampai 100 km ya Pak Dari tadi kita ambil itu masih 48 km Dan itu wajar karena ini mobil disimpennya di bekas Setelah gue coba muter-muter dan ternyata menurut gue dari handling Terus dari cara mengemudi posisi driving semuanya menurut gue mobil ini kategorinya enak dibanding Kalau di compare sama LCGC Namun dengan harga yang hampir serupa dengan LCGC pastinya ada kekurangan Kalau di compare untuk entertainment system dan lain-lainnya Menurut gue agak jauh ya kalau kita compare Even dengan seekor Xenia aja atau Avanza itu jauh Tapi menurut gue ada harga ada rupa jadi dengan kondisi seperti ini pun Not bad lah istilahnya It's a good choice Ini bisa gue bilang value for money Kita dapat yang harga murah tapi value nya lebih dari harga itu kalau menurut gue Dan di hari gue upload video ini yang masalah fender depan sebelah kiri sudah selesai Sudah diselesaikan oleh salesnya dan sudah diganti juga gitu loh Jadi mobil gue sudah kembali mulus seperti sedia kalah Tapi buat apa sih bagusnya apa sih jeleknya dari si Wuling ini gue akan bahas lagi nanti di next video Mungkin agak sedikit lama nanti gue uploadnya tapi jangan khawatir Buat yang pengen lihat atau yang pengen tahu Bisa subscribe dulu sama like video gue Jadi bisa bikin gue terus pengen gitu loh bagi info kalian Jajalah bukan bikin pengen sih bikin semangat Sekian informasi yang bisa gue berikan Gue cabut dulu Don't forget to like subscribe and share Karena itu bikin gue bahagia Gue yes gue cabut dulu